Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah teman-teman kembali berjumpa dengan channel saya Semoga anda semuanya sangat walafiat dan selalu ada dalam jindungan Allah subhanahu wa ta'ala Nah sobat pada hari ini hari Rabu tanggal 27 September 2023 Saya berada di depan Jakarta International Stadium Tepatnya ini di dekat perlintasan atau palang pintu rel kereta api ya Menuju jalan ini menuju ke arah Ancol ataupun arah Tanjung Priuk Nah sobat pada saat ini, sehari ini saya akan melihat bagaimana Samping rel atau di tepatnya di sebelah utara ya Pertemuan antara utara dan juga barat Di sini ada sebuah tenda biru yang berisikan beberapa kepala keluarga Kalau tidak salah ini ada 11 kepala keluarga Pada siang hari kemarin sudah dibongkar sobat tenda birunya Dan sudah direlokasi ke rusun nagrah Cilincing Jakarta Utara Nah sobat ini merupakan palang pintu atau rel kereta api ya Yang ada di depan daripada Jakarta International Stadium Dan akan kita lihat secara lebih dekat lagi Ini adalah tempat di mana sehari sebelumnya Di hari kemarin di sini masih ada tenda biru ya Yang berisikan 19 kepala keluarga Dan hari kemarin tendanya sudah dibongkar Dan penghuni daripada tenda daurat ini sudah direlokasi ke rusun nagrah Yang berada di Cilincing Jakarta Utara Nah ini sobat merupakan sisa-sisa daripada Ataupun pelengkapan ya Penghuni tenda daurat tenda biru yang kemarin Ini sekarang sudah kosong ya Ini sudah siap untuk dilakukan proses pekerjaan trotoar ya Yang ini menyambungkan dari zona utara sampai di depan sana Di pintu utama daripada Jakarta International Stadium Ini tembusnya nanti ke pintu ataupun di zona selatan ya sobat Nah kita lihat sobat ya Di sini sudah masuk rupa material Batu, pasir Ada semen juga sobat ya Nah rupanya setelah tempat ini kosong Dibongkar tenda birunya Akan segera diteruskan pekerjaan untuk pemasangan daripada trotoar Sehingga nantinya akan tersambung menuju zona selatan ya sobat Nah sobat Tempat dimana dididikannya tenda kemarin Tenda biru ini merupakan pintu masuk menuju ke kampung Susun Bayam Lokasinya ada di sebelah sana ya sobat Nah sobat ini merupakan pintu masuk daripada kampung Susun Bayam ya Ini gerbangnya Dan di depan sana ada petugas ya Yang sedang berjaga Ini tembus ke dalam sana itu merupakan Kusun kampung Susun Bayam ya Yang berada lokasinya di depan daripada lapangan latih Jakarta International Stadium Nah sebagainya mana sobat lihat Untuk sementara ini proses trotoarnya baru sampai disini sobat ya Untuk di bagian sana posisinya sudah rapi Nanti akan kita coba lihat ke arah sana ya sobat Sampai VOC Sampai VOC selamat menikmati bisa sobat lihat ya untuk trotoar yang berada di zona barat ini sudah semakin trafik sudah semakin cantik ya sobat hampir selesai dan para pekerja sepertinya sudah siap-siap untuk pada pulang ya karena memang sebentar lagi ini mau maghrib sobat ya selamat menikmati selamat menikmati nah sobat ini merupakan pintu masuk utama ke Jakarta International Stadium ini dua hari lalu dilakukan pengeboran dan sekarang sudah terlihat ini dipasang berupa itu andesit untuk trotoar tadi ya sobat nah ini progresnya sangat cepat terlihat sekali sobat ya dan di seberang sana sobat ya itu trotoaranya sudah jadi ya tinggal dipurnis digosok supaya lebih mengkilat lagi namun sangat disayangkan walaupun walaupun trotoar ini sudah jadi sudah terlihat ada beberapa para pedagang yang sudah mangkal di atas trotoar sobat ya sebelasnya pun sama gak perlu sobat ketahui bahwa proyek trotoar ini sementara masih terus berlanjut di sebelah sana itu menuju ke zona selatan ataupun ke arah daripada Universitas 17 Agusus ataupun Puntag ya sobat insya Allah next video akan saya liput daerah situ sobat untuk sementara sampai disini dulu videonya semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati